Pemirsa Masyarakat Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di pasaran yang menyebabkan membengkaknya biaya produksi pertanian. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan hal ini menjadi catatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Masyarakat Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di pasaran yang menyebabkan besarnya biaya produksi pertanian. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujarto mengatakan hal ini akan menjadi catatan untuk meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Bambang pun menambahkan selain pertanian dan perdagangan, Kabupaten Cirebon juga memiliki potensi pariwisata yang tidak luput dari perhatiannya untuk dikembangkan menjadi salah satu pendongkrak ekonomi masyarakat. Mata pencarian masyarakat ini lebih diberatkan pada pertanian, sebuah pertanian, kemudian perdagangan, tentu ini pun akan menjadi fokus kita. Bagaimana meningkatkan kejadian pertani kita, meningkatkan kualitas hidup pertani kita, dan tentu ekonomi masyarakat kecil pun ini harus dikembangkan. Termasuk juga bahwa potensi di Kabupaten Cirebon ini ternyata banyak, potensi wisatanya, dan ini tidak luput dari perhatian kita semua. Maka pengembangan wisata ini akan menjadi salah satu pendongkrak ekonomi masyarakat dengan tumbuhnya usaha-usaha kecil dari masyarakatnya. Sementara itu, banyaknya masyarakat yang menggeluti berbagai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Cirebon, menjadi perhatian dari anggota DPR Reprovisi Jawa Barat Husin dalam reses 2 tahun sidang 2019-2020. Husin mengatakan banyak pelaku UMKM yang belum terbina dengan baik oleh pemerintah, serta tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang UMKM. Selain itu pun, masyarakat UMKM banyak yang menghadapi persoalan permodalan, sehingga banyak yang terlilit persoalan bank keliling, sehingga ia pun mendorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hadir memberikan solusi persoalan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, salah satunya melalui badan usaha milik daerah atau BUMD. Di mana-mana memang di antaranya UMKM yang mereka berharap permodalan, mereka berharap pembinaan, mereka berharap manajemen, berharap Provinsi Jawa Barat hadir dalam mencari solusi persoalan permodalan yang ada di bawah ini. Kita punya Bank BJB, kebetulan saya Komisi 3, kita punya BPR, tolong dimanfaatkan, diberi pengetahuan, Provinsi Jawa Barat juga memberi ruang kepada BUMD ini untuk turun ke bawah. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan. Masakan langsung oleh masyarakat kita di bawah.